Satu persatu tahanan di Posek Banjarmasin Tengah ini menggunakan hak suaranya di balik jeruji besi dengan pengawasan ketat pihak kepolisian. Petugas pemukutan surat suara dan panitia pengawas dari TPS 12 Keluruhan Antasan Besar juga memantau langsung proses pencoblosan di ruang tahanan. Sama seperti pemilih pada umumnya, para tahanan juga mendapatkan lima kertas surat suara untuk dicoblos. Hanya saja dari 10 tahanan yang ada, hanya lima orang yang mendapatkan hak pilih. Kendalanya adalah proses input data dan administrasi. Kendati hanya lima orang, Posek Banjarmasin Tengah tetap memfasilitasi para tahanan untuk memilih. Selain jemput bola ketahanan di Posek Banjarmasin Tengah, petugas TPS juga melakukan pemukutan surat suara ke rumah dua pemilih yang dilaporkan sakit. Sedikitnya ada 160 DPT yang terdata di TPS 12 Keluruhan Antasan Besar, bertambah 4 orang dari jumlah DPT semula 156 orang.